Halo Sobat Isistok, ini kita bahas berita minggu lalu ya Korporasi teknologi pimpin kenaikan laba, prospek makin positif jelang tahun politik Apa bener? Prospek ini kan harganya akan naik Tetapi kita gak bahas dari sisi supply and demand, dari sisi market action Tapi kita akan membahas murni dari kinerja keuangan mereka secara keseluruhan Bukan cuma kenaikan laba aja gitu Kalau kenaikan laba itu tadi labanya 0 terus menjadi 100 kan 100% Atau minus terus menjadi plus kan gak gitu gitu Kita tetap menghitung nilai wajarnya berapa gitu Nah kita akan menggunakan analisa fundamental secara number ya Kuantitatif Betul-betul kuantitatif menggunakan rumusnya Benjamin Graham Security Analysis bukunya dan Intelligent Investor Dua buku ini pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar Dan sekarang Anda bisa menggunakan aplikasinya di Google Play Store Secara free of charge namanya Isistok Oke kalau Isistok ini seperti ini Nah Anda udah download seperti ini Nah kita klik Indonesia Kita klik Best Stock Selection ya Kita akan memilih kan judulnya memilih saham-saham teknologi Yang tentunya yang murah under value ya Saham teknologi Sektornya Kita pilih IT Service Consulting dulu Oke Ada berapa saham nih Nah kalau lihat disini ini gak ada yang murah sahamnya nih Ada satu MLPT Ada saham tech Elmas Envy DMMX DCII ATIC Ini Ini Anda baca gini ya Ini misalnya ATIC A-T-I-C Itu closing price nya 440 Nilai wajar tertinggi cuma 113 112 Berarti kan gak ada upside Harganya udah ketinggian gitu Kayak bawahnya tuh DCII Closing price nya tuh 35.950 Nilai wajar nya cuma 1210 Ya ini udah diangkat setinggi mungkin ini harga ini Karena memang saham teknologi itu syarat dengan Bicara prospek Bicara valuasi-valuasi yang apa gitu Bakar-bakar uang gitu Nah ini Ini Sangat-sangat Berisiko masuk ke saham teknologi Kalau Anda dengarkan Apa Value investor Indonesia Warren Buffett Indonesia Lokeng Hong Dia gak akan pernah menyentuh saham-saham ini Oke Disini aja kita cuma lihat Ini ya Bidang-bidangnya tadi ya IT consulting IT service and consulting Ini cuma MLPT Ada 11% Nah growthnya aja udah 7% Udah bagus gitu Nah Kita lihat disini Q4 return and equity nya bagus Tapi profit margin nya cuma 8,7 Gak bagus betul Data equity nya tinggi Di atas 2 Oke Nah kita lihat Yang lain Application and Services Ada gak yang Murah Ada diva H Ada it H 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 Coba kita lihat Diva dulu ya Dia Apa tadi ya Mendisibusian ini ya Apa Jasa Apa tadi ya Kalau gak salah ya Oke Atik itu tadi ini Jasa dan konsultan Oke Kalau kita lihat disini Growth nya 7,7 Sudah optimis sekali ya Gitu ya Kalau kita lihat disini ya Net current asset nya 2,1 Triliun Sedangkan total utangnya sendiri Cuma sekitar 218 Artinya Net current asset loh Ini Aset-aset yang liquid loh Ada cash on bank Deposito Dan lain sebagainya Jadi Perusahaan ini Ini Sangat apa ya Sangat syarat cash Yang belum tentu Produktivitasnya Tinggi Jangan-jangan terendah Kita lihat Ini Q1 2022 ya Profit marginnya Cuma 7,3 Return on equity nya Itu 3,4 Jadi 14% lah Kira-kira ya Kurang 13% Ya sebetulnya Masih data Sebenarnya 10% Tapi Disini Perusahaan teknologi ya Misalnya Working capital Bagus ya 11 Data equity nya Rendah banget itu Data equity nya Kecil Dibanding Equity Itu pasti tinggi Karena apa Dia punya Net current asset Itu tinggi banget Sayang Kalau duit Itu Tidak Dimanage Tidak Tidak diputar Dengan 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 Produktiv Gitu ya Oke Kita lihat Headed Headed Ini Sama Nih Coba lihat Net current asset Sebesar Equitas 32 3 25 Miliar Sedangkan Utangnya sendiri Itu Cuma 51 Miliar Kenapa Dia taruh uang Sampai 325 Miliar Gitu Nah ini Ini Belum tentu Perusahaan ini Produktif ya Kita lihat Return on equity nya Kok Oh karena free cash flow nya Disini Negatif nih Jadi Dia tuh ketolong Sama uang Banyaknya Uang di neraca Gitu Ini sebetulnya Tidak menunjukkan Deproduktif Free cash flow nya Aja Ya karena net income nya Negatif ya Free cash flow Negatif Itu juga wajar Aja Gitu Net equity yang rendah Profit margin 1 Juga enggak Masih mending diva Tadi Oke Kita lihat lagi Computer hardware Luck MTDL Yang bagus cuma MTDL Direct nya enggak bagus MTDL kita lihat Growth nya 7% Nah udah optimis tuh 7% Mestinya Enggak sampai 7% Kali ya Oke Ini laporan Q4 Kita lihat ya Disini juga Dia punya current asset Kuat sekali Untuk nutup Utang jangka pendek aja Dia masih punya surplus Sekitar 2,3 triliun Untuk nutup Utang jangka penjang Yang 141 miliar Itu kecil sekali Karena sudah punya 2 triliun 2 triliun Apa Selisih 2,3 triliun Malahan Coba kita lihat Return on equity nya 11,4 Sebenarnya bagus Profit margin nya Kecil 4,1 Jadi Mungkin Anda enggak setuju Dengan Growth yang 6,9 Atau 7% Kita masuk ke Forecast simulator Kita kurangin Jadi cuma 3% Atau bahkan Cuma 2,5% Kita lihat Nah turun kan Akhirnya Apa Valuasinya Atau nilai wajarnya Tidak sebesar Di awal Gitu Nah kan ini gede sekali Oke kita lihat lagi Kita balik lagi ya Computer hardware Kita networking equipment Ada 1 PTSN Ini nilai wajarnya Negatif Karena apa Kita lihat disini Net current asset 944 miliar Dia bisa nutup Utang jangka pendek Sehingga Ada Ada surplus Working capital Sebenarnya 100 miliar Tapi kalau Suruh nutup Utang jangka panjang Yang hampir 400 miliar Dia enggak bisa Nah disini Free cash flow nya Juga negatif Karena apa Nah ini Nah lihat Net income 84 miliar Tapi Capexnya itu 321 miliar Kalau dia tidak Ditopang sama Depresiasi yang besar Lihat dia pasti Difici cash flow nya Gitu Oke Kita lihat lagi Network equipment Software Kita lihat software Enggak ada ini Enggak ada yang Yang valuasinya Itu Under value Atau murah Artinya Nilai wajarnya Di atas nih Harga pasar Enggak ada ini Kita balik lagi Software parah Electronic Equipment Dan instrument GLVA Nah ini masih undung nih GLVA nih Coba kita lihat dulu Laporan key 1 Growth nya 5% Lebak Return on equity nya 6,2 Berarti kalau full year Dia itu 24% Lebih Bagus Tapi profit margin nya Kecil sekali Cuma 3% Dead equity nya Udah mencapai 2 Working capital 1,3 Bagus Nah Ini Mungkin Anda Kurang setuju Dengan 0% Taruh aja Angkanya di 2% Growth nya Nah tetap Sebetulnya tetap tinggi Upsidenya Oke kita lihat lagi Komitor manufaktur Ada aksio Aksio negatif Kita lihat ya Aksio ya Growth nya 5% Rangin nih Net current asset 331 miliar Dia bisa mendapatkan positif 20 miliar Kurang ya 20 Atau 19 setengah miliar Networking capital Tetapi Tetapi 19 itu Tidak bisa menutup Utang jangka panjang Makanya dia negatif Dan free cash flow nya Dia negatif Karena apa Lihat disitu Net income nya 11,6 miliar Tapi KPK nya 51 miliar Berarti Dia gak bisa nutup Itu Nah Oke kita lihat Ada lagi gak Udah gak ada Begitu para pemirsa Bagaimana Isi stock Membantu anda Untuk memilihkan Saham-saham Di sektor Teknologi Yang masih murah Atau Memberikan gambaran Kepada anda Semuanya Kinerja dari Keuangan mereka Artinya Perbandingan Raca dengan Cash flow nya Baik Terima kasih Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa lagi